Kita berharap informasi lain Pemirsa, persoalan kerusakan lingkungan terutama di kawasan Jawa Barat menjadi perhatian para pemerhati lingkungan. Lahiran program gerakan gandung tatangkalan pun gini mulai digalakan lagi untuk memacu percepatan pemulihan kawasan lindung. Beberapa aktivis dan juga pemerhati lingkungan hidup Jawa Barat termasuk para aktivis dari gerakan gandrung tatangkalan mulai melakukan penanaman di lahan kritis untuk memulihkan kawasan lindung. Selain diikuti pada penggiat lingkungan hidup, Juta Rak Gantang Yeni Fatmawati juga ikut memberikan semangat kepada seluruh lapisan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Masyarakat juga dihimbau agar lebih memperhatikan kawasan daerah aliran Sungai Citarung yang saat ini menjadi persoalan global. Ini adalah acara untuk menggaungkan kembali gerakan gandrung tatangkalan di mana biar semua masyarakat, baik di desa maupun di kota, semua lapisan masyarakat, semua stakeholder dari perusahaan, dari komunitas, pegiat lingkungan, itu tahu dan ikut mensupport gerakan gandrung tatangkalan. Rak Gantang yang didirikan pada tahun 1970 lalu dianggap menjadi salah satu program yang dapat memacu percepatan pemulihan kawasan lindung. Rencana pengaktifan kembali Rak Gantang pun menghasilkan 9 poin. Di antaranya rehabilitasi kawasan lindung berbasis daerah aliran Sungai, pembuatan kebijakan pengintegrasian isu global, hingga pembuatan perencanaan dan sistem monitoring. Dari Bandung, Jawa Barat, Hendi Rustandi, INews, melaporkan.